Lolos dari fase grup Yala Presiden, Bayangkara FC langsung mengebleng para pemain di lapangan Mapolda Jatim Senin sore. Namun sejumlah rotasi pun dilakukan karena tiga posisi pemain penting tengah ditinggal empat pemain pilar. Evan Dimas Darmono, Hargianto, Putu Gede Juniantara, serta Zulfiandi sedang mengikuti seleksi timnas di bawah usia 22 tahun. Namun tim BFC tetap optimis target perempat final akan tetap dicapai. Terlebih veteran timnas Indonesia, Firman Utina telah bergabung dalam skuad. Saya rasa sangat berat ya nanti Piala Presiden ini di babak berikutnya. Tapi kami memikirkan selalu tim kami sendiri. Kami tetap menjaga tim ini supaya lebih solid, lebih kompak. Bayangkara FC siap menghadapi siapapun yang menjadi lawan nanti. Karena BFC menganggap seluruh tim yang lolos adalah tim berkualitas. Yuda Wardana melaporkan untuk NER.